Oke, selanjutnya kita akan bahas nomor 7. Kalau kita lihat di sini soalnya, nilai X yang memenuhi pertidak samaan 5 pangkat 2X kurang 6 kali 5 pangkat X tambah 1 tambah 125 kurang dari 0 dengan X adalah anggota dari bilangan real adalah... Oke, berarti di sini kita disuruh untuk mencari nilai X. Nah, seperti biasa, kalau dia di pertidak samaan, berarti kita akan mencari batas X-nya, di mana pertidak samaannya itu adalah yang ini. Oke, langsung aja. Di sini aku udah buat yang diketahui dan ini yang ditanyakan. Lalu kita jawab soalnya. Nah, pertama kita tulis soalnya kembali. Lalu kita harus paham dulu konsep dari eksponensial. Eksponensial, bilangan berpangkat. Istilahnya gitu lah. Nah, di mana di sini kita harus tahu dulu rumus gitu ya. Kalau ada A pangkat M kali N, ini tuh sama aja dengan A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N gitu. Nah, ini udah kalian pernah pelajarin gitu ya di SMP. Jadi, aku harap teman-teman udah paham. Terus, A pangkat M tambah N. Berarti ini kan sama aja dengan A pangkat M kali A pangkat N. Nah, sehingga saat kita perhatikan, 5 pangkat 2X itu lebih mengarah ke sini. Berarti dia itu ibaratnya 5 pangkat X dipangkat 2 kan. Gitu kan. Berarti kan kalau dikalikan kan sama aja dengan 2X gitu. Nah, gitu ya. Lalu, yang ini 6 kali 5 pangkat X tambah 1. Berarti dia mengikuti yang ini. Berarti 6 kali 5 pangkat X kali 5. Terus yang ini tambah 125 kurang dari 0. Nah, lalu kita dapatkan 5 pangkat X kuadrat kurang 30 kali 5 pangkat X. Karena ini 6 kali 5, 30 gitu. Tambah 125 kurang dari 0. Lalu, di sini supaya lebih mudah gitu ya untuk mencari batasnya atau hasilnya nanti, kita buat dulu dalam bentuk variable lain gitu. Misalkan, 5 pangkat X itu sama dengan A. Berarti ini jadi A kuadrat kurang 30 kali A tambah 125 kurang dari 0. Nah, ini nilai dia. Lalu, kita cari nilai-nilai pembuat 0 dari A. Berarti A kurang 25 kali A kurang 5 kurang dari 0. Nah, untuk mencari nilai-nilai pembuat 0-nya, berarti kita anggap ini sama dengan 0. Nah, supaya ini jadi 0, berarti kalau nggak ini 0, berarti ini yang 0. Berarti A kurang 25 sama dengan 0, berarti A-nya 25. Gitu juga dengan yang ini. Lalu, seperti biasa, kita buat ke garis bilangan. Nah, saat kita buat ke garis bilangan, kita perhatikan tanda pertidaksamaannya. Bahwasannya, tanda pertidaksamaan yang ini, dia nggak ada sama dengannya. Berarti dia bulatan kosong. Setelah itu, kita uji masing-masing daerah. Nanti di daerah sini hasilnya bakal positif, negatif, dan positif. Nah, karena yang kita butuhkan adalah kurang dari 0, berarti dia itu bilangan yang negatif. Berarti yang di tengah-tengah. Nah, sehingga kita dapatkan batas A-nya di antara 5 sampai 25. Lalu, kita ganti A-nya jadi 5 pangkat X. Nah, berarti kan jadinya 5 pangkat X itu di antara 5 sampai 5 pangkat 2, kan? Karena 25 itu adalah 5 pangkat 2. Nah, kita perhatikan. Di sini, 5-nya itu lebih dari 0. Berarti, ini itu kan pangkat 1. Nah, saat nanti kita ngambil batas X-nya, tanda pertidaksamaannya tetap. Jadi, X-nya itu di antara 1 sampai 2. Dan jawabannya opsi yang A. Oke, kalau kita lihat kembali, jawabannya opsi yang A. Terima kasih telah menonton!